Pihak Dito Mahendra akhirnya buka suara terkait penangkapan Nikita Mirzani di salah satu mal di Jakarta Pusat. Pihak Dito Mahendra yang diwakilkan pengacaranya, mengucapkan terima kasih kepada Polres Rangkota. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Polres Rangkota tentang perkembangan dan penangkapan Nikita Mirzani kemarin sore. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak polisi akan hal ini, kata Yavet Risi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juli 2022. Lantas bagaimana dengan reaksi Dito Mahendra sendiri? Yavet Risi mengatakan Dito juga sudah tahu dari media saat penangkapan ini terjadi. Sampai saat ini Nikita Mirzani masih diperiksa di Polres Rangkota. Ia juga sudah dijemup oleh kuasa hukumnya, Fahmi Bahnid dan beberapa sahabat serta asistennya. Hari ini asistennya, mail kembali menghampiri Nikita Mirzani. Ada beberapa permintaan yang diminta Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!